Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sedulur semuanya Pada pagi ini saya sedang berada di kebun Jadi hari ini kita sedang mengerjakan pemagaran kebun Dengan menggunakan tiang bajaringan Dan nanti dindingnya kita akan menggunakan waring Jadi kita menggunakan bajaringan sebagai tiang Nah hari ini kita tinggal menyelesaikan beberapa tiang Karena sebagian tiang sudah terpasang ya Nah kita langsung saja ikuti Kita akan melihat bagaimana proses pemasangan tiangnya Jadi sebelumnya saya informasikan bahwa Tiang bajaringan ini menggunakan kanal C ya Berukuran 0,75 mm Silahkan ikuti saya Apa gara-gara di sini kuih Lawa kuih kok Apa nih? Aku Nggak lupa semangat loh kuih Tidak, nggak sikit loh Di sini kuih lawa ini terus ngangkat deh Masa Masa Yang beneng asing ya Kurang seperti yang Ini selang-selangannya pas benang Jadi nggak perlu diselang lagi Siap adik Sudah otomatis selang-selangannya Nah ada garisnya diukur dari atas berapa Lalu nggak usah nyelang lagi Yang selang pinggir-pinggir aja Siap Benang Ini teknis yang paling cepat Siap Jadi satu tiang ini Kita menggunakan kanal C dua batang Yang disambung menjadi satu ya teman-teman Seperti ini Jadi Menggunakan dua batang Supaya lebih kuat Ketika nanti kita Pasang warinya Dan kita kasih Apa namanya Kawat sebagai pembentangnya Kemudian di bawahnya Ini Kita cor Jadi Tiang yang bawah Kita masukkan ke dalam cor-coran ini Sekitar 40 cm Sampai 50 cm Atau Setengah meter Kemudian tingginya Tinggi dari setiap tiang ini Dari permukaan tanah adalah 2 meter Ini adalah pintunya ya teman-teman Pintunya Kita juga menggunakan Bat jaringan kanal C Kusen-kusennya juga Menggunakan Bat jaringan Semuanya serba Kita menggunakan bat jaringan Kemudian untuk Dindingnya Dinding pintunya ini Kita menggunakan Kawat PVC Yang berwarna hijau ya Ini kawat PVC Yang berwarna hijau Yang biasa untuk Ini ya Apa namanya Dinding kandang Sampai jumpa di video selanjutnya 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 selamat menikmati selamat menikmati